Hai halo semuanya kembali lagi bersama saya desain red di video kali kita bakalan belajar bagaimana cara menambahkan watermark di tekstur seder ataupun edon yang kalian miliki ya oke kita selesai menuju ke video dah nah oke naman disini bahan-bahan yang harus kalian butuhkan yang pertama adalah Minecraft dan ya yang kedua yang harus kalian butuhkan yaitu pengelola file disini kali saya menggunakan x-file explorer kenapa karena disini juga kita nggak membutuhkan aplikasi tambahan untuk editor teks karena x-file explorer juga terdapat editor teksnya langsung dari aplikasinya dan satu lagi kalian dapat butuh bahan untuk nama watermarknya kalian boleh langsung aja cek bahannya di deskripsi Oke yang pertama kalian harus masuk ke x-file explorer nah oke nomen disini ketika kalian sudah masuk ke tonolah file-nya tidak bakal langsung aja cek yang telah didownload ini saya masuk ke folder download dan setelah kalian download bakalan berbentuk seperti ini star underscore screen.design kalian tekan agak lama lalu pilih potong ataupun misalnya terserah di bagian bawah dan tekan potong aja lalu kita geser ke sampingannya seperti ini nah masuk ke memberi internal ke folder games masuk lagi ke com.mojang masuk lagi ke resource pack ya karena saya disini bakal menambahkan pada shader saya lalu kita masuk ke shadernya dan kita harus tambahkan di folder UI ya jadi karena disini saya belum punya foldernya kita bakal klik plus baru dan disini gampang banget kalian tinggal kasih nama UI kita tekan OK masuk ke foldernya lalu kalian tekan tempel di pojok kiri bagian bawah nah setelah seperti ini kalian juga harus perlu siapkannya gambar terserah pokoknya gambar yang mau dijadikan untuk watermarknya disini saya sudah siapkannya gambarnya oke saya bakal skip untuk cari gambarnya dulu ya nah oke teman disini saya sudah siapkan gambarnya yaitu berbentuk ini masih namanya terserah namanya ya lalu kita bakal ubah untuk namanya tekan agak lama lalu klik namanya ulang bagian bawah ada lalu kita namanya seperti ini ingat harus persis ya telus shader nggak usah pakai S seder aja lalu underscore icon dotnya png ya kalau kalian dotnya jpg nanti saya bakal ajarin jika kalian dotnya jpg ya disini saya memakai dotnya png dulu oke setelah seperti ini kita tekan agak lama tekan potong aja nggak salah tekan potong lalu masuk ke sidernya tadi ya lalu kita masuk ke tekstur dan masuk ke UI disini kita tempel oke setelah seperti ini kita bakal langsung cek ke Minecraftnya nah oke nomen setelah kalian masuk ke Minecraftnya kita bakal langsung aja klik ke setting lalu cari atau pasang tekstur yang sudah kalian tambah watermarknya disini saya sudah tambahkan untuk shadernya kita bakal kembali dan kita bakal lihat shadernya eh shadernya watermarknya ini nggak suka shader ya tunggu biar ini nggak dikata klik peta itu apa saya nggak bakal skip dulu ya nah setelah jadi ini bakal berada di pojok kiri bagian atas jika kalian Bang kok ada di pojok kiri saya nggak suka apa saya maunya di pojok kanan ataupun bawah kiri bawah kanan nanti kita bakal belajar cara memindahkannya oke jika ini berhasil dan ini bukan tempelan nah oke tapi ya kelemahannya kalian tidak ada tombol pencetan untuk yang ngobrol sama kemojangnya gitu yang sebelum dipasang nih Coba kita coba terlebih dahulu ya nah ini kita bakal cobot nah ini bakalan anda gambar logo mojangnya ngobrol untuk mojang nih masuk internet gitu ya tapi jarang juga sih yang menggunakan tombol itu ya ya sudah lah terserah ya kalau kalian mau Bang bagus ada tombolnya ya udah nggak pakai watermark juga nggak apa-apa teman-teman oke sekarang kita bakal langsung lanjut untuk cara mengubah tempatnya biar nggak di pojok kiri bagian atas mulu ya nah oke teman-teman kita bakal masuk ke ini lagi ya ya pengelola file lalu kita bakal klik ke penyimpan internal masuk ke games lagi masuk ke konten mojang masuk ke edit survey ke seder atau teks tersebut add-on nya tervera ya lalu kita bakal ke UI dan tekan klik satu kali untuk terserah ya lalu klik teks nah ini yang sesukanya ya udah langsung kita udah pilih aja nih eh di terseretan lalu klik kali ini saja tuh selalu terserah ya dan di sini bakal teks buka seperti ini nah nanti kalian bakal berada di yang paling atas lalu kalian tinggal klik titik tiga paling atas lalu cari atau ganti nih nah di sini kalian cari aja seder biar mudah cari jadi bakal menuju sini ke bawah lagi oh enggak lah nanti kalian rumit ya carinya yang pengen lagi masuk ke masukkan sedernya seder nggak usah pakai S oke lalu klik underscore icon nah cari waduh ini ada dua ya pokoknya pilih yang bagian atas aja nih 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 yang udah tidak ada hasil nih nah kan udah tidak ada hasil yang paling atas lalu kalian scroll cari yang seder underscore icon nah ini nih seder yang underscore icon ya temen-temen lalu kalian klik edit nah yang ini nih seder underscore icon nah disini kan ada ancor underscore from ancor underscore to nah ingat-ingat baik-baik ya ini mengandung bahasa Inggris ya jadi kalau left itu berarti kiri makanya itu berada di bagian kiri dan kalau kita ganti ini menjadi right dan atasnya juga right ya biar sinkron gitu nah lalu kita bakal ganti ini menjadi bottom bottom itu bawah ya kalau middle itu berarti tengah kalian bisa atur-atur aja cari bahasa Inggris tengah itu apa punya nah kalau kanan right kiri left atas top bawah bottom tengah middle middle kayak gini nih nah middle like gitu ya ya karena saya mau di pojok kanan bagian bawah ya bottom right kalau jadi seperti ini kita bakal simpan kita bakal langsung masuk ke Minecraft nya kita bakal langsung klik setting dan pasang sendernya bakal pasang apakah ini bakal berarti di pojok kanan bagian bawah atau tidak kita bakal lihat dan bagi kalian yang bang itu kan untuk khusus seder bang kalau tekstur bagaimana tenang tekstur tetap bisa ya kalian tinggal cari saling aja nah oke di sini kalian bisa lihat ini berada di pojok kanan bagian bawah oke dan jika kalian pengen bang coba contohin untuk teksturnya bang tekstur tekstur oke 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 kita let's go untuk ke file eksplor nya lagi lagi saya masuk ke gini saya bakal skip langsung ke file eksplorernya nah oke teman setelah kalian masuk ke file eksplorernya kita bakal langsung penyimpan internal lalu masuk ke games ya ini durasi jadi saya bakal skip ini aja ke komentar mojang resource pack nah ini UI nya kalian potong aja lalu tekan kembali seperti ini masuk teksturnya ini set tekstur ya ke UI dan tempel jika minta tinggi gini tinggi aja oke setelah seperti ini kita bakal ambil tekstur UI nya yang logonya sendernya skor icon selain lagi lalu masuk ke tekstur ke tekstur lagi ke UI tempel aja setelah seperti ini kita bakal langsung aja masuk ke Minecraft lagi kita pasang teksturnya ya nah oke teman kita sudah masuk ke Minecraft nya kita bakal tekan setting setelah tekan setting kita bakal pasang tekstur ingat nih saya pasang tekstur dari gambarnya saya udah beda nah ingat ini tekstur kita bakal klik kembali atau untuk memasangnya oke kita bakal tunggu sebentar sampai teksturnya terpasang dan hampir oke sentai bukti ini work untuk tekstur juga nah oke videonya telah berakhir jika kalian suka dan menurutnya kemana menurutnya kemana semua atau adalah error sama skin pack saya nah ini dia baru muncul bener-bener dia tinggal lagi ya emang parah dah oke jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk klik like komen share ke teman semua dan jangan lupa juga untuk klik subscribe nya serta nyalakan tombol loncengnya supaya notifikasinya aktif sampai dibuat video episode nya have fun Daaah